Intro Hello semua Budget motherboard untuk coffee lake CPU sudah pun keluar hari itu dan bila saya cek ada beberapa sudah yang available untuk kita beli So untuk budget build idea kali ini saya akan guna budget motherboard nih Sampai hari ini harga RAM dan graphic card masih lagi mahal So harga yang saya dapat nih adalah yang paling rendah mengikut kesusayaan hardware semasa buat video nih Ada yang mau saya buat powerful budget gaming PC Tapi kalau budget PC konsep powerful itu tidak relevan Pasal budget gaming PC masih boleh kena upgrade untuk naikkan power atau performance dia Untuk budget build idea nih Untuk jadikan dia cukup power saya akan pilih hardware yang mampu untuk main semua game yang ada sekarang nih Intent ATP Oke kita terus kepada hardware pilihan Untuk CPU saya pilih nih Intel i5-8400 6-core 6-trade Base 2.8GHz dan max frekuensi sampai 4.0GHz Selain gaming CPU ini juga bagus dalam kerja-kerja workload Macam video editing dan lain-lain Tidak masalah Rp 759 Untuk motherboard saya pilih nih Asus TUF B360 Plus Gaming motherboard Motherboard ini support RAM sampai 64GB dan RAM frekuensi sampai 2666MHz Motherboard ini juga support Optane Memory dan juga M.2 Storage Device Tidak lupa motherboard ini juga include RGB dan support AuraSync RGB Rp 479 Untuk graphic card saya pilih nih Zotek GTX 1050 Ti 4GB edisi overclock Saya mau pilih GTX 1060 Tapi dengan keadaan graphic card sekarang 1060 terlalu mahal So saya pilih 1050 Ti GPU ini garanti mampu main mana-mana game yang ada sekarang Intent ATP Rp 879 Untuk RAM saya pilih nih E-Data XPG RGB 8GB DDR4 2666MHz RAM Seperti dalam gambar RAM ini ada RGB dan juga support Asus AuraSync RGB Jadi sesuai pasang dengan Asus motherboard tadi Rp 445 Untuk storage seperti biasa untuk dapatkan budget yang paling minimum Saya pilih ini Seagate 1TB HDD Bagi saya SSD itu adalah opsional Kalau mau beli atau tidak pun no problem juga Tidak pakai SSD pun smooth juga tuh gameplay Rp 169 Untuk power supply semua hardware yang kena pilih tadi Pakai 400-500W power supply cukup sudah So saya pilih ini Silverstone 500W 80PLUS power supply Rp 179 Yang terakhir casing Casing lah yang paling saya lama cari Pasal walaupun budget casing murah Tapi shipping fee dia mahal Sebab benda ini besar Tapi shipping fee bergantung dengan tempat juga kan So bayaran tidak sama Jadi untuk casing saya pilih ini Aigo Beyond 3 Gaming Casing Saya pilih seller yang ada include cash fan Bila beli casing ini Supaya tidak perlu lagi beli casing fan Dan juga tidak rugi bayar shipping fee yang mahal Rp 155 Jenis motherboard yang muat dalam casing ini adalah jenis ATX dan micro ATX Alright kalau kamu ada soalan tentang budget bill ini Boleh tanya dan komen di bawah Semua hardware yang saya pilih ini saya ada letak link di bawah Untuk perujukan dan juga untuk pembelian secara online Kalau ada diantara kamu yang mau order online Kalau offline tuh kamu kena cek harga dia Dan cari sendirilah di mana-mana kedai PC yang berkatan dengan kamu Oke Alright kalau kamu baru disini dan senang dengan channel ini Jangan lupa subscribe Jumpa lagi Bye Sub indo by broth3rmax